Intro Pertanyaan Natasha Wilona memiliki negara Jepang memang ditujukan untuk ibu tercintanya ya teman-teman Tetapi menariknya pada hari spesial mama tercinta dari Natasha Wilona Lagi dan laki mulai terjawab dengan teman-teman hubungan Wilona bersama seseorang Sudah kandas Sebelum kita membahas hal itu tidak bisa dipungkiri memang Natasha Wilona berada di Jepang sudah lebih dari satu minggu ya teman-teman Atau sekitar satu minggu dan Wilona pergi ke Jepang bersama keluarganya ditemani oleh kedua sahabat dari Natasha Wilona Ketika teman-teman mengikuti kegiatan dari Natasha Wilona pasti itu bukanlah hal yang baru Karena memang sahabat dari Wilona yang mempunyai nama Bailey ini sudah mempunyai hubungan sebagai sahabat semenjak tahun 2017 Tapi apakah itu akan berlanjut ke jenjang yang lebih biarlah waktu saja yang menjawab Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang cukup berbeda Dimana menariknya memang sahabat dari Wilona yang seringkali bersama Wilona disini ada nama dari Rian Budi Santoso Gladys Veronica dan juga Fabi ya teman-teman Tetapi yang diajak ke negara Jepang oleh Wilona adalah Bailey bersama sahabat dari Bailey juga ya teman-teman Yang terjun di dalam dunia fotografi Menariknya adalah ketika Wilona berada di negara Jepang Banyak orang mulai mengomentari tubuh dari Wilona yang mulai tambah sedikit berat badannya Atau mungkin sedikit gemuk gitu ya teman-teman Mungkin hal itu terjadi karena Wilona rasa senang bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintainya Tetapi yang bikin menarik adalah seharusnya pada saat hari spesial Dari Natasha Wilona itu terjadi seharusnya kalau memang Wilona mempunyai hubungan Seharusnya hubungan orang yang bersama Wilona itu juga turut berpartisipasi teman-teman Kalau memang ada Tetapi kalau kita melihat pada kolom komentar Ucapan selamat yang diberikan sama sekali tidak menuju ke orang tersebut siapa Ya kita berbicara mengenai mantan dari Wilona Kenapa disini saya masih berbicara mengenai mantan dari Wilona Karena sebagian ya teman-teman Fans dari Wilona Sepertinya masih berharap agar Wilona bersama Farrell Tetapi pada kenyataannya Yang mengucapkan happy birthday Hanyalah bos bio aqua dan juga asisten dari Farrell Disini nama dari Farrell bermasalah sama sekali tidak mengucapkan happy birthday Kepada mama dari Natasha Wilona Kalau memang kata orang mengatakan hubungan Wilona bersama Farrell terjadi secara private Kenapa saat hari ulang tahun itu tidak terjadi Kenapa Farrell bermasalah tidak mengucapkan kata happy birthday Padahal mama dari Wilona merupakan orang yang paling spesial Bagi Natasha Wilona Jadi seharusnya disini nama dari Farrell mengucapkan kata happy birthday Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi Dan disaat hari ulang tahun dari mama Natasha Wilona Nama dari Farrell bermasalah memang berencana atau sudah melakukan Untuk berkolaborasi dengan salah satu bisnis Dan bisnis ini berhubungan dengan dunia medis Yang kita bisa berbicara bahwa itu mengenai bayi tapung ya teman-teman Jadi nama dari Farrell akan bergabung dengan salah satu bisnis medis Yang berhubungan dengan bayi tapung Jadi disini pada saat hari ulang tahun mama Wilona Farrell bermasalah lebih fokus kepada bisnisnya Daripada ke hari spesial mama dari Natasha Wilona Dan ketika itu terjadi komentar demi komentar pun timbul Banyak orang mulai mencocok logikan dengan berkata Sepertinya Farrell sudah melupakan Natasha Wilona Karena pada media sosial tiktok dari Farrell Farrell sudah menghapus kebersamaan Wilona bersama Farrell Sebetulnya ini semua sudah sangat jelas terjadi Pada tanggal 11 September di tahun 2024 Tepatnya di hari ulang tahun Farrell bermasalah Wilona tidak hadir ya teman-teman Tetapi banyak fans tetap bersikuku Bahwa mereka melakukan hubungan secara private Ini cukup aneh Kalau memang mereka menghubung Melakukan hubungan secara diam-diam Seharusnya di hari spesial mereka muncul Tapi pada kenyataannya tidak Jadi kemungkinan besar pada tanggal 15 Desember Di tahun 2024 Tepatnya pada hari ulang tahun Natasha Wilona Farrell bermasalah Tidak melakukan sesuatu yang spesial teman-teman Sama persis yang terjadi di tahun sebelumnya Tepatnya di tahun 2023 Jadi bagaimana komentar dari teman-teman mengenai hal ini Dari tanda demi tanda sudah sangat jelas teman-teman Kita berharap sebagai orang luar Atau sebagai fans Kita menghargai keputusan dari mereka berdua Jadi lebih baik kita tidak usah terlalu memaksakan Siapakah judul dari Wilona dan siapakah judul dari Farrell Kita tidak boleh memaksakan ya teman-teman Karena mereka berdua sudah resmi berpisah Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Saat resmi berpisah Soalnya baru bumi Bahasa jaga Namun lainnya udah tidur Backwish dulu dong backwish Greg.com Pelinnya Pelinnya Sekarang juga Selamat tinggal 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 Selamat tinggal